Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman saya menyikapin laporan teman-teman dari WA dari Facebook dari YouTube dibilang saya nih minjem ayam orang untuk menghadapi ayam Pak dokter Enggak jadi teman-teman bisa cek dari akun YouTube Putrajaya Farm ini piton menang satu minggu lalu Oke tuh nih piton menang nih satu minggu lalu nih pastikannya satu minggu lalu Oke Oke menangnya satu minggu lalu tapi piton itu bisa udah saya bawa ngadu tuh tiga minggu minggu lalu sebak ke Binjai tapi enggak dapat tanding di akun Putrajaya Farm ya teman-teman ya nih judulnya berangkat ke Binjai bawa tiga semoga juara tiga minggu lalu nih videonya teman-teman lihat tuh ayamnya teman-teman lihat nih ayamnya Hai ini tiga minggu lalu sudah saya bak ke Binjai nggak ngadu nggak dapat tanding nih tuh ini ayamnya teman-teman lihat nih piton Hai jadi saya tuh nggak pernah minjem ayam orang untuk ngelawan ayam Pak dokter memang ayam ini saya beli dari teman karena ayam ini juara-juara saya beli tuh karena kan Corona waktu itu waktu Corona tuh gelanggang banyak tutup jadi pemiliknya ini nggak bisa main ayam jadi dia bilang ton piton mau saya jual beli dua ekor ini saya beli tuh Hai gitu oke oke tuh dan ini bukan bukan ambas sembarangan Tiger itu import jadi orang yang ngomong itu orang yang iri aja nih teman-teman ya asli kan nih videonya tiga minggu lalu berangkat ke Binjai ini videonya sementara waktu ngadu sama dokter ayam tuh cuma satu minggu lalu jadi dari situ kelihatan bahasanya saya nggak minjem ayam orang oke pun saya nggak mau bahas-bahas masalah ini lagi jadi kalau memang mau ngadu jumpa di gelanggang aja saya nggak mau lagi dibilang yang apalah inilah supaya terkenal naikkan subscriber lah jadi saya nggak mau lagi bahas-bahas ini sebetulnya saya nggak mau cuman karena saya dibilangin minjem ayam orang nih saya klarifikasi ya yuk jussalamualaikum jussalamualaikum jussalamualaikum